selamat menikmati membuat beberapa mungkin seperti ini saya memberikan a half lalu dan disini a dan disini adalah home mungkin dan disini saya memberikan index dot php dan lalu mungkin disini saya memberikan p dan disini adalah saya copy dan disini mungkin kontak lalu disini kita bisa buat php lagi atau kita bisa menggunakan oke mungkin seperti ini saja secara simple secara sederhana saya mau membuat tabel baru saja dan disini di database saya saya sudah mempunyai ini lalu saya membuat tabel baru dan saya namakan mungkin halaman dan di halaman saya memberikan mungkin id nomor lalu judul dan mungkin deskripsi oke judul dan deskripsi tiga saya memberikan tiga saya membuat sederhana dan Anda bisa menambahkan fill-fill yang lain dan disini di pertama saya memberikan nomor dan di nomor saya memberikan int lalu disini auto increment dan disini primary dan disini adalah judul lalu disini adalah deskripsi oke deskripsi deskripsi dan disini varchar deskripsi mungkin sekitar tiga ratus dan judul mungkin seratus lima puluh lalu oke saya simpan dan saya pergi ke structure di halaman halaman dan structure disini saya menambahkan satu fill lagi di terakhir satu saya namakan mungkin easy dan disini adalah varchar length mungkin lima ribu dan disini saya simpan saya sudah mempunyai isi dan saya masukkan beberapa informasi dan disini adalah judulnya adalah mungkin mungkin semacam itu dan home blog artikel asa studio tutorial mungkin semacam itu dan deskripsi oke disini judul int oke saya kembali ke structure dan di judul saya ubah karena disini saya butuh varchar dan 150 saya simpan dan saya insert lagi dan disini adalah home dan tanda semacam ini blog artikel saya memberikan tanda semacam ini mungkin semacam ini saya tambahkan oke saya pause dulu untuk menambahkan beberapa informasi disini oke saya pergi ke structure lagi dan mungkin saya menambahkan satu di setelah nomor satu after nomor dan go dan disini saya memberikan menu dan disini adalah varchar dan mungkin hanya 12 atau mungkin 22 dan saya simpan lalu saya pergi ke browse dan saya seleksi ini lalu change dan disini adalah home lalu di kedua adalah kontak oke semacam itu dan saya simpan go dan sekarang saya sudah mempunyai halaman ini dan saya di bagian sini di index saya memberikan php disini oke saya memberikan tanda semacam ini php lalu disini saya memberikan include once dan disini adalah koneksi dot php lalu disini saya memberikan dollar menu oke sama dengan dan mysql query lalu tanda semacam ini titik koma dan disini adalah select all from halaman select all from halaman dan saya tidak memberikan keterangan yang lain lalu disini adalah dollar di menu detail menu sama dengan mysql fat asok dan tanda buka kurung titik kurung disini adalah dollar menu dan disini saya mau memberikan while karena saya mau menampilkan semua menu yang berada di sini di tabel halaman dan saya memberikan semacam ini lalu disini saya mau menampilkan eho dan di eho saya memberikan seperti ini dan disini adalah aher oke aher sama dengan dan di aher saya memberikan semacam ini lalu saya memberikan tanda tanya dan menu sama dengan nomor dan disini saya memberikan ini titik 2 dan dollar di menu tanda semacam ini dan disini adalah menu saya memberikan ini dan disini di aher saya memberikan titik lagi lalu oke disini nomor bukan menu nomor dan disini baru menu saya memberikan dollar d menu lalu tanda semacam ini dan disini adalah menu oke semacam itu dan setelah ini saya memberikan titik tanda kutip tanda kutip 2 dan disini adalah penutupan a oke dan disini saya memberikan p mungkin dan jika saya simpan sekarang dan saya pergi ke index di menu halaman kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat selamat Terima kasih telah menonton!